Intro Presiden Joe Biden mengakui serangan Amerika Serikat dan Inggris tidak menghalangi militan Houthi di Yaman namun Joe Biden menegaskan Amerika Serikat dan sekutunya akan terus menggempur Houthi Demikian disampaikannya di Gedung Putih pada Kamis 18 Januari 2024 Diketahui sebelumnya Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi Yaman untuk yang kelima kalinya Gedung Putih mengklaim serangan Kamis pagi itu menargetkan rudal balistik antikapal yang sedang bersiap untuk ditembakkan ke Laut Merah Selatan Jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa AS tidak ingin menimbulkan konflik di kawasan ini namun AS ditegaskannya harus mampu bertindak untuk membela diri yang menambahkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Inggris akan terus berlanjut AS telah melancarkan beberapa serangan udara terhadap Houthi termasuk fasilitas militernya Sejak awal serangan pasukan AS Inggris mengenai sasaran-sasaran di Yaman pada Jumat pekan lalu namun Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah Terbaru Houthi menyerang kapal kargo milik AS Sejak November 2023, Houthi melancarkan sekitar 30 serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah Melangkapi hal itu, AS pada Rabu 17 Januari menetapkan kembali Houthi sebagai kelompok teror Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia